Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan Kopi rokok bala bala udah pada siap Guilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan Luolun yang merupakan seorang pemimpin dari kelompok perampok yang pada saat ini hendak dirampok Semua orang di dinasti kemarahan perang pada akhirnya tergajut mendengar perkataan yang menyatakan bahwa mereka akan merampok Mereka melihat ke arah suara dan pada saat ini sebuah bahtera segera muncul Mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena logikanya merekalah yang merupakan seorang perampok Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka juga akan dirampok Luolun pun pada akhirnya segera berkata bahwa ini benar-benar menarik Sosok yang baru datang ini merupakan seorang dosian bintang dua lainnya Karena mereka datang disini untuk mati maka tentu saja Luolun yang merupakan pemimpin dari dinasti perang kemarahan Pada saat ini akan menerima mereka dan menghabisi semuanya Sementara itu di sisi lain bahtera yang baru saja muncul ini tidak lain adalah bahtera fearless Orang yang secara alami berbicara tentu saja adalah Xiao Yan Sementara itu Luolun pada saat ini segera memberi perintah untuk membunuh kelompok Xiao Yan Lebih dari seratus orang di dinasti kemarahan perang segera meraung ke arah kelompok Xiao Yan Pada saat ini semua orang bergegas menuju ke arah kabut besar yang berada di hadapan Xiao Yan Setelah memasuki kabut mereka tiba-tiba menemukan bahwa seolah-olah mereka telah memasuki ruang lain Lebih dari seratus orang dari dinasti kemarahan perang pada saat ini benar-benar terjatuh Kedalam ilusi jiwa yang telah diatur Xiao Yan dan Xiao Zeng Hui Tetapi tentu saja seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Zeng Hui Bahwa tidak mungkin menjebak semua orang Oleh karena itu pada saat ini masih ada lebih dari belasan orang yang tidak terjebak oleh ilusi Namun meskipun begitu pada saat yang bersamaan Dua bahtera muncul di belakang kelompok Xiao Yan Puluhan orang pada saat ini dengan perkasa segera melesat dan bergegas untuk melakukan penyerangan Melihat adegan ini mata dari Luolun dan Dugu Yesan seketika menyipit Ia baru saja mengerti bahwa pihak lain sepertinya benar-benar sudah bersiap Sementara itu Xiao Yan segera memerintahkan kepada semua orang untuk menghentikan orang-orang ini Selanjutnya serahkan kepada Xiao Yan untuk berhadapan dengan kedua orang yang tersisa Mendengar hal tersebut tim fearless Duke dan Yuan Chang pada akhirnya mengangguk Tetapi meskipun begitu baik Duke dan Yuan Chang pada saat ini sama-sama linglung Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memutuskan untuk berhadapan dengan dua orang Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera melesat untuk berhadapan dengan ratusan orang yang terjebak Melihat adegan ini Dugu Yesan dan Luolun pada akhirnya melesat berniat untuk membantu Namun pada saat yang bersamaan ledakan segera terjadi dengan dinding api setinggi 100 meter yang menghentikan mereka berdua Di dalam dinding api tersebut sesosok tubuh melangkah perlahan keluar Sosok ini secara alami adalah Xiao Yan Sementara Luolun dan Dugu Yesan pada saat ini sedikit menyusutkan mata mereka Suara Xiao Yan pada akhirnya terdengar perlahan bahwa lawan dari mereka berdua adalah Xiao Yan Sementara itu Luolun menatap ke arah sosok yang masih terlihat kabur dan bertanya siapakah itu Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata bukankah sebelumnya telah dikatakan bahwa mereka akan merampok Mendengar hal tersebut Luolun dan Dugu Yesan pada saat ini saling memandang Dugu Yesan pun segera berkata bahwa ia pada saat ini sedang terluka Oleh karena itu lebih baik pada saat ini ia mundur terlebih dahulu Terlebih lagi kekuatan orang ini masih belum diketahui Mendengar hal tersebut Luolun tersenyum dingin dan berkata agar Dugu Yesan jangan panik Kekuatan orang ini tidak lebih dari dosian bintang dua dan Luolun bisa menyingkirkannya Pada akhirnya setelah berbicara ia pun segera melambaikan tangannya Dan pada saat ini telapak tangannya segera terbentuk menjadi cakar yang bersinar Luolun dengan wajah tanpa ekspresi segera berteriak ke arah Xiao Yan bahwa ia memang memiliki kekuatan Tetapi pada saat ini ia akan menyingkirkan Xiao Yan secepat mungkin dan tidak akan membuang waktu bersamanya Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok Luolun yang bergegas Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan pada saat ini segel roh segera terbang keluar dan berubah menjadi baju besi roh Api surgawi di tubuh Xiao Yan juga segera dimuntahkan dari pori-pori di kulitnya Pedang kuno api surgawi juga pada saat ini segera terkondensasi Dan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah gerakan seperti itu dapat disebut dengan cepat Sementara itu di sisi lain pada saat ini kekuatan Luolun segera berubah menjadi duri tajam yang melesat ke arah Xiao Yan Luolun mendengus dingin dan berkata apakah dengan kekuatan seperti itu ia benar-benar ingin merampok dinasti kemarahan perang milik Luolun Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan tidak mengelak sebelum akhirnya segera menyingkirkan pedang kuno api surgawi Xiao Yan ingin menggunakan tubuhnya untuk langsung menerima duri tajam dari Luolun Melihat hal ini Luolun pun mendengus dingin dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian Sementara itu di lengan Xiao Yan pada saat ini busur listrik berkedip-kedip Alasan mengapa Xiao Yan percaya diri untuk menerima tusukan tajam dari Luolun Hal itu dikarenakan lengan Xiao Yan telah dibentuk ulang oleh Dewa Petir Kekuatan dari lengan Xiao Yan tentu saja akan lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh fisik aslinya Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan teknik tubuh guntur misterius Mengandalkan kekuatan tangannya Xiao Yan segera menggenggam duri tajam yang dilesatkan Luolun Kekuatan yang kuat terus berputar di telapak tangan Xiao Yan Duri dari Luolun ini benar-benar masih belum mampu untuk menembus genggaman tangan Xiao Yan Sebaliknya pada saat ini cahaya listrik di lengan Xiao Yan segera melewati duri tajam dan bergegas ke tubuh Luolun Efek melumpuhkan yang dihasilkan oleh listrik ini pun seketika membuat Luolun merasa terkejut Tetapi pada saat ini tubuhnya benar-benar sedikit stagnan dan ia berpikir bahwa ia mengalami kerugian dalam pertempuran jarak dekat Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah kelapa dari Luolun Pukulan berat benar-benar menghantam kelapa dari Luolun hingga tubuh Luolun segera terlempar Ia pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan menatap Xiao Yan dengan perasaan ketakutan di wajahnya Luolun pada akhirnya segera menoleh ke arah Dugu Ye San dan berkata bahwa pria ini bukanlah dosyan bintang dua biasa Oleh karena itu Dugu Ye San pada saat ini harus ikut bertempur untuk membunuh orang tersebut Dugu Ye San yang memperhatikan pertempuran ini pun seketika mengangguk dan bergumam bahwa orang ini memang tidak sederhana Tetapi jika mereka berdua bekerja sama sepertinya mereka akan bisa membunuhnya Pada akhirnya setelah merumuskan hal tersebut baik Luolun dan Dugu Ye San sama-sama melesat dengan cepat ke arah Xiao Yan Xiao Yan juga pada saat ini segera berubah menjadi serius ketika menatap ke arah kedua orang yang melesat Di sisi lain Luolun memperingatkan Dugu Ye San bahwa ada pancaran listrik di tubuhnya dan mereka harus berhati-hati Setelah selesai berbicara Luolun pun segera kembali fokus ke dalam serangannya dan ia menjadi semakin cepat Duri tajam di tangannya meledak dengan energi tajam Cahaya dingin segera menusuk ke arah Xiao Yan ketika ia mengeluarkan teknik duri naga hitam Cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Luolun tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak panik sama sekali Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat serangan yang baru saja dikeluarkan oleh Luolun Barulah setelah Dugu Ye San mendekat Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba terlihat seperti hantu Kecepatan Xiao Yan segera meledak hingga tahap yang ekstrim dan Xiao Yan pada saat ini segera menghilang Sementara itu Dugu Ye San awalnya mengira bahwa Xiao Yan akan tertarik pada serangan dahsyat Luolun Namun pada saat ini ia benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan serangan pertama Xiao Yan adalah Dugu Ye San Pada akhirnya dalam sekejap mata Xiao Yan sudah berada di belakang Dugu Ye San dengan kecepatan seperti rosi Suara Xiao Yan pun segera terdengar di telinga Dugu Ye San ketika berkata sepertinya Dugu Ye San terluka Pupil mata Dugu Ye San pun seketika menyusut dan ia pada saat ini benar-benar merasa merinding Sementara itu pedang kuno api surgawi pada saat ini sudah bersarang di tangan Xiao Yan Dengan sangat keras Xiao Yan segera memukulnya ke arah pinggang dari Dugu Ye San Dugu Ye San mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi pada saat ini ia benar-benar sudah terlambat Pedang kuno api surgawi benar-benar memukul pinggangnya dengan keras dan tubuh dari Dugu Ye San pada saat ini melesat Seteguk darah segera dimuntahkan dari mulutnya dan ia pada saat ini benar-benar menjadi semakin lemah Di sisi lain melihat hal ini Lu Wolun pun seketika menjadi suram Cahaya tajam dan dingin pada akhirnya tidak meredak dan menyapu ke arah Xiao Yan Menyadari hal ini mata Xiao Yan pada saat ini segera fokus pada pedang kuno api surgawi Setelah dimodifikasi oleh Dingu Ye Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mencoba kekuatan pedang kuno api surgawinya Xiao Yan pada akhirnya segera mengayunkan pedang kuno api surgawinya dan di dalam kehampaan Pedang kuno api surgawi yang membawa api yang sangat dahsyat pada saat ini bertabrakan dengan cahaya dingin dari Lu Wolun Suara menderuk terus-menerus bergemak dengan riak dan kekuatan di kehampaan yang terus menyebar Mata Xiao Yan dan Lu Wolun saling terkait dalam kehampaan dengan niat membunuh yang menakjubkan Sesaat kemudian kedua belah pihak kembali melakukan benturan di tengah-tengah pertempuran Di dalam kehampaan ini keduanya saling berhadapan selama ratusan ronde dalam waktu yang singkat Intensitas pertempuran sedemikian rupa ini benar-benar membuat Dugu Ye Sang yang baru saja mensabilkan sosoknya benar-benar terkejut Dugu Ye Sang pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa seorang dosian bintang 2 bisa berhadapan Dan dengan Lu Wolun kekuatan Lu Wolun jelas telah mencapai dosian bintang 3 tetapi di dalam pertempuran di antara kedua belah pihak ini Lu Wolun tidak hanya tidak pernah memiliki keunggulan sedikit pun namun dalam halcil bertarung ia bahkan sedikit kalah jika dibandingkan dengan Xiao Yan Sementara itu di pusat pertempuran pada saat ini Xiao Yan segera bertanya dengan meledek apakah segitu saja kekuatan dari dosian bintang 3 Lu Wolun pun sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini benar-benar tidak menyangka kekuatan Xiao Yan akan sedahsyat ini Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan teratai api dan mengeluarkan teknik tinjun nirwana Api dan gelombang petir pada saat ini segera melesat meninju ke arah perut dari Lu Wolun Lu Wolun pun seketika memaksakan dirinya untuk mendorong kecepatannya hingga pada batasnya Ia dengan paksa menarik lengannya untuk menghalangi organ vitalnya yang dibukul oleh Xiao Yan Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi ketika suara daging bertabrakan dengan sangat mengejutkan Kekuatan tinju Xiao Yan membentuk riak di sekitarnya dan tubuh Lu Wolun seketika tertembak mundur Meskipun titik vital di tubuhnya tidak terkena pukulan dahsyat dari Xiao Yan ini Tetapi busur listrik ini menyebabkan tubuh Lu Wolun seketika menjadi lumpuh Lu Wolun yang pada saat ini berusaha untuk menstabilkan sosoknya pun segera menatap ke arah Xiao Yan Setelah mendapatkan keseimbangannya Lu Wolun pun bergumam bahwa orang ini hanyalah dosian bintang 2 Tetapi mengapa pada saat ini kekuatan tempurnya benar-benar begitu kuat? Orang ini bahkan lebih kompetitif daripada seorang dosian bintang 3 Setelah bergumam pada saat ini pupil matanya menyusut dan ia segera menoleh ke arah Dugu Ye Sang Dugu Ye Sang pun seketika menyadari bahwa Lu Wolun pada saat ini hendak mengeluarkan kartu terkuat mereka Setelah keduanya saling memandang mereka berdua pada akhirnya segera bergerak Tentu saja kartu hol milik mereka adalah kekuatan mereka berdua yang pada saat ini digabungkan bersama Mata Xiao Yan pun sedikit menyipit dan Xiao Yan bertanya apakah mereka ingin menggunakan kartu andalan masing-masing Di sisi lain pada saat ini energi abadi Lu Wolun seketika menyumbur keluar dengan liar Di belakangnya seketika bayangan hitam ungu besar segera muncul Lu Wolun pada akhirnya berteriak ketika ia mengeluarkan teknik arus bawah bayangan raksasa Lu Wolun pun memuntahkan seteguk darah dan jelas bahwa Lu Wolun harus membayar mahal untuk teknik tersebut Pada akhirnya fluktuasi yang dipancarkan dari Lu Wolun ini benar-benar sangat besar Dan pupil mata Xiao Yan menjadi semakin menyusut Di sisi lain Dugu Yesang juga pada saat ini segera mengeluarkan orijin abadi Energi yang dipenuhi dengan kekerasan segera dialirkan ke bilah pedang patah miliknya Dan seluruh bilahnya mengeluarkan suara retak Dugu Yesang mendorong tubuhnya hingga pada batasnya ketika ia mengeluarkan teknik bilah kehancuran Dugu Yesang dan Lu Wolun pada akhirnya pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tercepat Sementara itu Xiao Yan masih berdiri dalam kehampaan dan menyaksikan keduanya meraung dari kejauhan Xiao Yan pun segera mengubah segel tangannya Dan dalam sekejap mata teratai api surgawi segera menggembun di telapak tangan Xiao Yan Xiao Yan pun segera menekan kelima jarinya ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api nirwana Xiao Yan segera mengangkat tangan kirinya dan pada saat ini sasaran pertamanya masih tetap Dugu Yesang yang terluka Sementara itu sosok Dugu Yesang pada saat ini sepertinya telah berubah menjadi sosok pedang Aura kekerasan yang mengerikan keluar dari tubuhnya yang pada saat ini segera menyelimuti Xiao Yan Xiao Yan juga pada saat ini muncul seperti hantu di saat yang bersamaan Kecepatan Xiao Yan benar-benar meningkat hingga tahap ekstrim dan Xiao Yan pada saat ini segera meledakan api surgawi Lautan api pada saat ini segera bergejolak dan tinju Xiao Yan segera terbungkus dan menghantam Dugu Yesang Ledakan segera terdengar dengan lautan api dan pedang tajam yang pada saat ini bertabrakan dengan keras Tetapi setelah beberapa helaan nafas tinju api Xiao Yan benar-benar membakar amarah Dugu Yesang Kekuatan panas yang mengerikan pada saat ini benar-benar menyelimuti tubuh Dugu Yesang Tetapi pada saat yang bersamaan bayangan besar segera mengembun menjadi sebuah tangan besar yang dengan kuat meraih ke arah Xiao Yan Luolun pada saat ini telah bergerak dengan energi abadi yang agung yang terus mengalir ke dalam bayangan Kekuatan dari bayangan ini juga seketika membuat Xiao Yan sedikit terjekut Xiao Yan segera menarik tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya sebelum akhirnya meremukan telapak tangannya Teratai api surgawi sekali lagi meledak dengan kekuatan yang sangat kuat Pada akhirnya tinju Xiao Yan ini segera bertemu dengan bayangan yang dilesatkan oleh Luolun Di dalam kehampaan pada akhirnya banyak ledakan dengan tabrakan yang terus menerus terjadi Guncangan pada saat ini benar-benar dapat dirasakan oleh semua orang yang berada di sekeliling benturan Dampak dari kekuatan ledakan ini benar-benar membuat kulit Luolun terus menjadi gelap Karena kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini benar-benar bisa berhadapan dengan bayangan miliknya Pada akhirnya Luolun pada saat ini benar-benar melotot ketika benturan menjadi semakin besar Kabut segera menyebar ke segala arah dari pusat benturan Sesosok tubuh pada akhirnya segera bergegas keluar dengan pakaian yang compang camping Darah segera mengucur dari sudut mulutnya dan sosok ini ternyata adalah Luolun Luolun pada saat ini bergumam bahwa kekuatan yang ia miliki pada saat ini benar-benar tidak cukup baik Dengan kekuatan bintang dua dosian Xiao Yan benar-benar menahan teknik ledakan arus bawah miliknya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Yan segera keluar dari pusat benturan Baju basi spiritual Xiao Yan juga semuanya rosak Tetapi meskipun begitu saat ini sepertinya Xiao Yan tidak menderita luka serius sama sekali Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih baik-baik saja Sosok Luolun pun tiba-tiba berinisiatif untuk pergi Namun sebuah kekuatan pada saat ini langsung menyambar Luolun dengan sangat ganas Xiao Yan meninju pelipis Luolun dengan keras dari samping Menyebabkan tubuh Luolun pada saat ini benar-benar bergetar Tubuh Luolun pada saat ini benar-benar semakin lemah dengan darah yang bercucuran di seluruh tubuhnya Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Dugu Yesang yang sebelumnya menyerang Pada saat ini Dugu Yesang benar-benar telah semakin lemah dan benar-benar kehilangan vitalitasnya Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah mayat Dugu Yesang yang perlahan-lahan hancur membusuk dan menyisakan pakaiannya Xiao Yan seketika menyadari sepertinya Dugu Yesang pada saat ini benar-benar mati akibat serangan balik dari senjatanya Xiao Yan pun menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Luolun Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah medan perang oleh karena itu Xiao Yan tentu saja harus mencabut rumput hingga ke akarnya Pada akhirnya Xiao Yan segera mengakhiri pertempuran ini dengan membunuh Luolun Segera setelah Luolun kehilangan vitalitasnya Xiao Yan pun segera mencari cincin dari Luolun Namun Xiao Yan sedikit kecewa karena di dalamnya hanya terdapat ratusan juta pil orijin abadi Tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih beruntung karena Luolun memiliki lebih dari 2000 energi Xiao Yan pun menghela nafas karena pada saat ini akhirnya energi tersebut benar-benar jatuh ke tangan Xiao Yan Sementara itu di sisi lain di bintang Hong Meng pada saat ini ada petak kabut besar Banyak titik-titik bercahaya yang berkedip di atasnya ditandai dengan nilai energi Seorang pria pada saat ini segera berkata bahwa seseorang telah mendapat lebih dari 3000 kartu energi dengan sangat cepat Dengan begitu sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton dalam pertempuran 10.000 alam Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa lokasinya akan diketahui oleh semua orang Oleh karena itu apakah ia dapat melindungi dan keluar dari lubang cacing berkabut ini adalah sebuah permasalahan lain Pada saat yang bersamaan pada saat ini sekelompok orang segera datang Mereka menatap ke arah kabut betai yang bertitik merah di mana 3000 energi telah dikumpulkan oleh seseorang Sosok-sosok ini adalah orang-orang dari aliansi Doshan dan mereka pada saat ini segera tersenyum Salah seorang di antara mereka berkata bahwa orang yang bisa mengumpulkan nilai 3000 energi dalam waktu sesingkat itu pastilah putra dari aliansi Doshan Menanggapi hal tersebut pemimpin mereka yang mengenakan mahkota emas pun berkata perlahan Sepertinya orang dari aliansi Doshan yang berpartisi sapi dalam turunamen kali ini Bukankah ia berasal dari kota seribu bintang? Menanggapi hal tersebut seorang pria mengepalkan tinjunya kepada pemimpin mereka yang bernama Suning Pria tersebut menjelaskan bahwa pria tersebut memang berasal dari cabang kota bintang seribu Orang itu bernama Jiangya dan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun ia telah menerobos ke Doshan bintang lima Mendengar hal tersebut Suning pun sedikit bingung dan berkata dengan bakat seperti itu bagaimana mungkin ia bisa dikirim ke alam bawah untuk menjadi cabang Pria tersebut pun lanjut menjelaskan bahwa konon saat tes bakat Bakat anak ini pada saat itu kurang bagus Tetapi ia tidak tahu rejeki apa yang ia telah dapatkan dan dalam waktu kurang dari 10.000 tahun ia berhasil menerobos ke Doshan bintang lima Menanggapi hal tersebut Suning pun menganggukkan kelapanya Ia menatap ke arah titik cahaya tanpa menjauh dan berkata jika ia bisa memenangkan kejuaraan kali ini Suning akan menerimanya sebagai muridnya dan kebetulan ia akan menjadi muridnya yang keseratus Bersamaan dengan perkataan tersebut pada saat ini di belakang Suning ada tiga sosok yang datang perlahan Semua orang yang menyadari kedatangan dari orang-orang ini segera menampilkan rasa hormat dan memberi jalan Salah seorang di antara kerumunan yang baru saja datang pada akhirnya segera berkata bahwa menurutnya mereka Mereka yang mencapai nilai 3000 belum tentu berasal dari aliansi Doshan Mungkin ada kekuatan lain yang lebih kuat Terlebih lagi mereka yang berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam adalah jenius dari semua alam Oleh karena itu siapa yang bisa menyimpulkan bahwa alam lain pada saat ini tidak bisa melakukan hal tersebut Bukankah lebih baik pada saat ini mereka menunggu dan melihat apakah ada bakat yang lebih baik jika dibandingkan dengan aliansi Doshan Sosok yang berbicara ini secara alami adalah Senki salah seorang dari tiga dewa dari kuil kuno Menyadari kehadiran dari kelompok ini Suning pun berkata dengan dingin dan penuh sarkasme di wajahnya Ia berkata ternyata itu adalah tiga dewa dari kuil kuno Mengapa mereka pada saat ini tiba-tiba berani keluar dari kuil kuno mereka Menanggapi hal tersebut pada saat ini ketiga dewa benar-benar tidak menanggapi perkataan dari Suning Ketiganya pada saat ini berjalan dengan santai dan berlalu melintasi mereka Bersamaan dengan hal tersebut Senli dan Senliang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya mengangguk diam-diam Setelah itu Senli mengelah nafas dan bergoma Mungkinkah bocah yang mereka temui sebelumnya yang telah mendapatkan hal tersebut Menanggapi hal tersebut Senliang pada saat ini berkata bahwa menurutnya hal itu tidaklah mungkin Bagaimanapun Xiaoyan adalah dosian bintang dua Di antara banyak kekuatan Xiaoyan hanya bisa dianggap di atas rata-rata Bahkan jika Xiaoyan mendapatkan 3000 energi itu mungkin bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Senliang pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa ia berfikiran tidak seperti itu Bocah bernama Xiaoyan ini sama sekali tidaklah sederhana Mereka masih belum bisa memastikan di lubang cacing berkabut ini siapakah yang akan menjadi mangsa dan pemburunya Mendengar hal tersebut baik Senyi dan Senliang pada saat ini hanya terdiam dan benar-benar merasa penasaran Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang berada di lubang cacing yang berkabut Xiaoyan dan yang lainnya sudah membereskan kekacauan pertempuran sebelumnya Setelah kematian dari Luolun dan Dugu Yesang dari dinasti kemarahan perang 100 orang yang tersisa pada saat ini benar-benar tidak memiliki taring untuk melawan Namun meskipun begitu Xiaoyan bukanlah orang yang suka membantai dengan semena-mena Xiaoyan pada akhirnya segera meninggalkan medan perang Karena Xiaoyan berfikir jika mereka pada saat ini tinggal lebih lama di lubang cacing berkabut Hal itu justru akan merugikan mereka oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk mundur dengan cepat 3000 energi di tangan Xiaoyan juga pada saat ini dikurangi 600 untuk dibagi ke Bahtera yang menjadi aliansi Dengan begitu maka energi di tangan Xiaoyan juga pada saat ini telah berubah menjadi 2400 Duk dan Yuan Chang masing-masing menerima 300 poin energi dan mereka tersenyum puas kepada Xiaoyan Mereka pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Sementara itu pada saat ini kartu energi di tangan Xiaoyan segera mengeluarkan kedipan dengan cahaya berwarna merah Kartu di tangan Duk dan Yuan Chang juga menampilkan kursor yang sama Melihat cahaya ini Xiaoyan pada akhirnya dengan ragu bertanya apa maksudnya ini Ding Yue pun melihat kartu di tangan Xiaoyan dan segera mengingat sesuatu Ding Yue lanjut menjelaskan bahwa seseorang telah mencapai nilai energi 3000 Dengan begitu maka lokasi dari orang tersebut akan segera diumumkan Xiaoyan pun sedikit terkejut dan berkata bukankah jika itu permasalahannya Xiaoyan baru saja mencapai nilai 3000 dan dengan begitu maka posisi Xiaoyan juga akan terekspos Ding Yue pun mengangguk sementara pada saat ini Duk segera mulai berbicara perlahan kepada Xiaoyan Duk segera berkata bukankah jika begitu permasalahannya maka jika tidak ada nilai 3000 maka posisi tidak akan diekspos Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan berkata sepertinya perburuan ini mungkin baru saja dimulai Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tertarik dengan ikan kecil dan udang Bukankah cahaya merah ini menunjukkan bahwa seharusnya ada tim yang telah mencapai nilai 3000 Menanggapi hal tersebut Duk pun tersenyum kecut dan mengerti apa maksud dari perkataan Xiaoyan Dengan menggelengkan kelapanya ia segera berkata bahwa mereka yang bisa mencapai nilai 3000 poin Dengan begitu mereka bukanlah karakter biasa yang bisa disinggung Oleh karena itu Duk khawatir kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya jika mereka mengambil resiko Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata agar Duk jangan khawatir Xiaoyan tidak akan memaksa mereka di dalam perjalanan ini Oleh karena itu jika mereka tidak ingin bergabung dengan kelompok Xiaoyan Mereka bisa berpisah dan sampai jumpa di kemudian hari Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya ke arah Duk dan Yuan Chang Sementara keduanya pada saat ini menangkupkan tangan mereka Duk dan Yuan Chang secara alami tidak mau mengambil resiko ini Pada akhirnya karena Xiaoyan tidak memaksa mereka untuk tetap tinggal Mereka pun segera mengucapkan salam perpisahan Pada akhirnya Duk dan Yuan Chang pun segera menghilang di dalam kabut dengan bahtera mereka Setelah melihat keduanya pergi Xiaoyan segera memperhatikan posisi Dimana kursor merah muncul di kartu energi Senyuman pun segera muncul di sudut mulut Xiaoyan setelah menatap kartu energi Xiaoyan berpikir di dalam kompetisi ini bahkan jika itu adalah aliansi dosian Xiaoyan tidak akan menganggapnya dengan serius Ini belum memasuki kontes 10.000 alam yang sebenarnya Oleh karena itu Thunder Fox dan Nether Dogs pada saat ini masih bisa berpartisi sapi dalam pertempuran Oleh karena itu dengan kekuatan gabungan dari kedua monster tersebut Maka kelompok Xiaoyan akan dapat menghancurkan semua lawan sepenuhnya Tentu saja tujuan sebenarnya dari Xiaoyan adalah untuk menguji kekuatannya sendiri pada saat ini Di saat yang bersamaan Xiaoyan juga ingin meningkatkan kekuatan dari seluruh tim melalui pertempuran yang sebenarnya Dengan kekuatan kelompok Xiaoyan yang menjadi semakin kuat Maka intensitas dan metode pertempuran mereka juga akan ditingkatkan Perubahan semacam ini hanya bisa dilakukan secara perlahan dalam pertarungan nyata yang sering dilakukan oleh kelompok Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak ragu-ragu lagi hingga pada akhirnya Fearless Ark segera tenggelam ke dalam kabut Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiangnya sedang berdiri di haluan Bahtera Aliansi Doshan Bersamaan dengan hal tersebut bawahannya sedang mencari Bahtera yang datang dan pergi melintasi mereka Tanpa diduga Bahtera dari Aliansi Doshan pada saat ini benar-benar mencegat jalan untuk mencapai bintang Hong Meng Para bawahan dari Jiangya pada saat ini menghentikan semua Bahtera dan merampok kartu energi yang mereka miliki Jiangya pada saat ini benar-benar melakukan trik yang sangat memalukan untuk memperbanyak energi di tangannya Terima kasih telah menonton